Kementerian Dalam Negeri berencana menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas gubernur di dua provinsi Indonesia. Kendati menjadi sorotan karena dinilai rawan kepentingan Mendagri Cahyokumolo berdali memiliki pertimbangan dan dasar hukum terkait usulan ini. Dua orang perwira tinggi Polri diusulkan menjadi PLT Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Usulan ini muncul dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Dua jendra polisi ini adalah asisten operasi Kapolri Irjen Mohamad Iryawan yang diwacanakan menjadi PLT Gubernur Jawa Barat dan Kadif Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai PLT Gubernur Sumatera Utara. Mohamad Iryawan akan menggantikan Ahmad Heriawan yang masa jabatannya akan berakhir pada 13 Juni mendatang, sementara Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Eri yang akan lengser pada 17 Juni. Cahyokumolo menyebut potensi situasi rawan menjadi alasan pemilihan dua jendra polisi menjadi PLT Gubernur. Kebijakan Kemendagri mengenai kriteria calon pelaksana tugas kepala daerah dipertanyakan pimpinan DPR. Keputusan mengangkat perwira polri perlu diawasi secara serius karena rawan kepentingan dan bisa menyeret lembaga kepolisian ke politik praktis. DPR berencana mengkaji aturan Kemendagri mengenai kriteria calon PLT kepala daerah. Kita lihat secara harfiah biasanya kan yang ditugaskan itu merupakan staf dari ataupun pejabat eselon 1 dari Kementerian Dalam Negeri. Ini biasanya, tapi ini kan juga baru rencana sehingga mudah-mudahan rencana ini mendapatkan pertimbangan yang lebih bijaksana dari Kementerian Dalam Negeri. Pendeliti politik Indo Riset Konsultan menduga penunjukkan dua nama petinggi polri sebagai PLT kepala daerah oleh Mendagri Cahyokumolo adalah strategi politik PDIP untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang mereka usung. Di Jawa Barat, PDIP mengusung tubagus sasanuddin Anton Carlian, sementara di Sumatera Utara menjagokan Jarod Seful Hidayat Sihar Sitorus. Cahyokumolo merupakan mantan sekjen PDIP dan kini masih aktif sebagai kander partai. PDIP dinilai perlu menerapkan strategi ini untuk menutup potensi kekalahan dua pasangan yang mereka usung. Apa namanya calonnya kan adanya, nah dikhawatirkan ini oleh banyak pihak, terutama elemen masyarakat sipil, akademisi pengamat, akan menimbulkan potensi conflict of interest. Artinya jangan-jangan ini merupakan bagian dari skenario PDI Perjuangan, atau strategi PDI Perjuangan untuk memuluskan langkah calon mereka. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menyebut penempatan pejabat polisi di posisi PLT Gubernur akan terhambat dengan masalah kompetensi. Karakter pemimpin dari jajaran aparat keamanan dan penegak hukum berbeda dengan karakter kepala daerah yang harus menjalankan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik bukan hanya sebatas mencegah kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada. Jika dipaksakan, dikhawatirkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Jawa Barat dan Sumatera Utara akan terganggu. Sementara seorang penjabat gubernur, dia bertanggung jawab terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Lalu kemudian dia bertanggung jawab pada pelayanan publik, bertanggung jawab pada tata kelola birokrasi. Nah ini fungsi-fungsi yang tidak dikuasai oleh polisi. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada pasal 201 menyebutkan untuk mengisi kekosongan posisi gubernur diangkat pejabat gubernur yang berasal dari pimpinan tinggi Madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hingga kini usulan dua jenderal memegang posisi PLT gubernur masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo. Tim Liputan Transum Tim Liputan Transum